Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerjasama menggelar Seminar Nasional Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor-Impor di Gedung Triberata, Jakarta Selatan, 14 September 2023. Seminar ini dihadiri oleh Kapolri Jeneral Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajaran Bariski Polri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sti Mulyani, beserta jajaran Direktorat Kementerian Keuangan. Pada Seminar ini, Polri dan Kementerian Keuangan membahas mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang menurun. Kapolri Jeneral Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa Indonesia perlu melakukan perbaikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi. Hari ini Kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Jajaran melaksanakan kegiatan seminar. Salah satu tema yang dibahas adalah perbaikan tata kelola di bidang ekspor-impor. Sebenarnya masih banyak materi ataupun tema-tema lain, namun hari ini kita bicara di sektor tersebut. Dan yang kita lakukan ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi yang beberapa waktu lalu telah disampaikan oleh salah satu lembaga survei transparansi internasional, di mana poin-poin temuan tersebut tentunya harus kita jawab dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Banyak hal yang tentunya harus kita perbaiki, tidak hanya masalah tata kelola saja. Namun ini menunjukkan semangat bahwa Indonesia tentunya merespon baik terhadap hasil dari IPK tersebut, dan tentunya kita semua di seluruh kementerian lembaga termasuk Polri juga akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap temuan yang ada dan harapan kita dengan IPK yang semakin baik. Tentunya ini juga akan mempengaruhi penerimaan internasional terhadap kemudahan berusaha dari negara-negara maju untuk terus-menerus meningkatkan investasi, tentunya juga menjaga dan mengawal ekspor-impor, khususnya disampaikan oleh BUMENQ bahwa saat ini ada fenomena barang yang banjir masuk ke Indonesia akibat dari konstelasi global yang tentunya kita harus sama-sama jaga. Sehingga di satu sisi, kondisi industri dalam negeri tetap harus bisa kita jaga. Di sisi lain, postur negara, postur APBN, kemudian potensi kepojokoran, dan juga income bagi negara, baik dari sektor pajak maupun sektor BNB dan sektor-sektor lain, bisa kita perkuat. Sehingga fondasi Indonesia tetap kuat dan ke depan akan semakin baik. Mungkin itu sementara yang bisa kami lakukan dan mudah-mudian kegiatan ini bermanfaat untuk Indonesia, untuk negara kita, untuk seluruh para pelaku saya yang ikut dalamnya, untuk kemudian memahami apa yang harus diperbaiki untuk tata kelola yang lebih baik ke depan. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik upaya Polri melakukan langkah penting untuk membahas lebih detail dan sistematis mengenai penyebab IPK Indonesia menurun, dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dalam pelayanan ekspor-impor. Hari ini saya sangat berterima kasih dan menyambut gembira dan menghargai upaya dari Kepolisian Republik Indonesia dan dari Satgas untuk Penjagaan Korupsi Kepolisian Republik Indonesia di dalam melakukan pembahasan secara lebih detail, sistematis mengenai kenapa indeks persepsi korupsi Indonesia menurun, dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang penting yaitu ekspor-impor. Jadi saya berharap dari seminar ini kita akan memperbaiki dan melihat semua aspek dari sisi tata kelola dan dari sisi daya saing Indonesia, karena ini akan sangat menentukan Indonesia untuk maju ke depan. Banyak hal yang sudah dilakukan secara baik dan saya rasa banyak lagi ruangan untuk perbaikan yang bisa dilakukan baik masing-masing kementerian maupun dalam hal ini bekerjasama. Saya berterima kasih Pak Kapolri dan seluruh jajarannya dan Satgas Pencegahan Korupsi untuk memiliki inisiatif membuat pembahasan seminar mengenai tata kelola dan juga dari sisi pelayanan ekspor-impor. Kami di Kementerian Keuangan, jajaran kami dari Inspektora Jenderal, kemudian Pajak, Biacukai, dan LNSW akan siap untuk melaksanakan kerjasama ini secara baik dan fenomena yang sekarang ini memang harus kita waspadai bersama sehingga bagaimana Indonesia bisa menata dari sisi bisnis proses, tata kelola atau governance dan juga dari sisi pelayanan, kepastian berusaha akan sangat menentukan Indonesia untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sangat baik saat ini. Polri melalui Satgas Pencegahan Korupsi Baris Kim Polri akan terus melakukan evaluasi terhadap penemuan baru dari Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia bersama Kementerian Lembaga lainnya. Dari Jakarta, Willy Amanda, Polri TV